Pak Menteri, kalau misalkan kita berbicara soal tantangan, apakah anggaran ini juga menjadi tantangan untuk menghadapi hal-hal tersebut? Karena berdasarkan WHO mengatakan bahwa standar anggaran mencapai 5 persen, sementara anggaran kesehatan Indonesia hanya sekitar 3,5 persen dari APBN. Saya koreksi ya, WHO tidak pernah bilangnya referensinya ke anggaran. Dia revie-nya ke Gross Domestic Product, GDP. Jadi itu selalu dibilang, oh WHO bilang anggaran itu segini, tidak ada. Coba dilihat, itu dari Gross Domestic Product. Dan itu bukan hanya anggaran pemerintah, karena kesehatan itu banyak yang bukan pemerintah. Sampai sekarang nih, saya baru nyusun namanya National Health Account. Jadi kalau ataupun ada perdebatan, ya perdebatan itu kan harus berbasis data. Sekarang data spending anggaran itu ada, WHO bilang bukan anggaran kan, berapa persen health care spending dari GDP. Health care spending dari GDP. Data health care spending dari GDP gelap di Indonesia. Ini sama kayak berapa yang kena COVID kemarin atau divaksinasi kemarin. Ada perbedaan data apa? Data yang gak kerukuran. Sekarang saya lagi bikin, ditata dulu. Feeling saya mungkin kisaran 6 dari GDP kita. Karena yang saya sudah dapat data, spending kesehatan paling banyak, istilahnya itu out of pocket. Jadi bayar dari uang sendiri, bukan dari BPJS. Nah itu yang sekarang harus diperbaiki dulu. Nyatatnya berapa? Jadi perdebatannya enak. Ini kurang, ini lebih, ini kurang lebih. Emang angkanya berapa? Angkanya kurang. Mana kurang yang bukti? Ya belum ada angkanya. Itu kita beresin dulu dengan inisiatif National Health Health. Tapi Joe, ini berarti data sudah dipastikan terintegrasi dengan baik ya Pak? Nah, sekarang kita lagi bikin eksersis. Kita sudah lakukan first round, dibantu dengan Bank Dunia. Sekarang kita lakukan yang second round. Untuk memastikan bahwa National Health Account, jadi semua spending kesehatan, baik dilakukan oleh BPJS, baik dilakukan oleh pribadi kantong sendiri. Kan orang-orang kaya belanja kesehatan keluar negeri, emang klaim BPJS? Enggak. Itu justru yang gede-gede, kan? Maupun juga dilakukan via perusahaan-perusahaan. Kan banyak perusahaan yang ngebayarin. Aku nggak tahu, CNBC kalau sakit, emang lewat BPJS kan enggak, kan? Tapi di cover perusahaan dan sebagainya. Nah, itu kita combine dari satu, dilihat berapa sih besarnya yang benar. Oke. Tadi Pak Budi sempat mention terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini sebetulnya kemudian kesehatan kan akhirnya bakal menghapus ya Pak, kelas 1, 2, dan 3 yang saat ini berlaku dan akan dihapus secara bertahap hingga 2025. Dan akan digantikan dengan sistem kris ya Pak, kelas rawat inap standar. Nah, ini seperti apa sih Pak perbedaan sistem nantinya dan apa dampaknya nanti bagi masyarakat? Ini, BPJS adalah asuransi kesehatan sosial. Asuransi sosial itu ada dua prinsip. Harusnya semua 270 juta rakyat Indonesia dapet. Seharusnya? Harusnya dapet. Dapetnya apa? Sama. Harusnya sama tuh asuransi kesehatan. Jangan orang yang kaya, dia dapetnya lebih tinggi dibandingkan orang yang miskin. Itu kalau perbedaan itu dia swasta yang ambil. Tapi sosial, itu harus bisa menjamin 270 juta rakyat Indonesia dapetnya sama. Kalau dibedain, nggak sosial namanya. Asuransi kesehatan kapitalis. Karena sudah ada kesehatan. 270 juta rakyat Indonesia harus dapet kesehatan yang sama. Nah, sekarang itu sebabnya kita tuh masih lihat ada kelas 3, 2, 1, VIP, VVIP, segala macam. Jadi ada orang cover BPJS, tapi bayarnya bisa dapet VVIP. Ada BPJS yang dapetnya sosial. Nah, kita bilang, aduh nggak bisa gini dong. Harusnya yang di-cover BPJS, itu sama di bawah. Ini hanya di-cover. Kalau dia mau cover di atas, kalau dia orang mampu, dia bayar sendiri dong. Jangan iurannya orang-orang nggak mampu masih jumbangin dia dia. Logikanya kan begitu dong, kalau dia mampu. Tapi kalau orangnya nggak mampu, nah itu perimi tambahannya di-cover oleh pemerintah. Jadi prinsip dasarnya gitu, itu harus sama. Nah, memang ada perbedaan pembayaran iuran. Jadi, konsep pertama, asuransi sosial itu harus sama. Kasih ke semua orang. Yang nomor dua, iurannya nggak sama. Lainan kesehatannya harusnya sama. Iurannya nggak sama. Kenapa? Ini prinsip keadilan sosial. Orang yang gajinya lebih besar, dia nge-iurnya lebih besar dong. Tapi bukan mendapatkan fasilitasnya lebih besar. Harusnya prinsipnya. Tapi dia membantu teman-temannya yang di bawah. Dia bekerja memberikan ini modal sosial buat teman-temannya yang di bawah. Jadi gitu. Jadi tetap ada perbedaan iuran, tapi mendapatkan layanan sama. Nah, kenapa beda 3, 2, 1 jadi kris? Itu bukannya menghapus. Itu menstandarisasikan agar orang-orang yang nggak mampu, janganlah dibedakan dengan orang-orang yang mampu untuk layanan BPJSJ. Secara prinsip, kesehatan itu ada prinsip equity. SDG 3 tuh. To promote healthy life and well-being for all people and all ages. All people ini, kalau kita lihat maknanya, itu prinsip equity tuh. Keadilan, adilan sosial bagi seluruh dunia. All people. Jadi nggak ada beda itu. Promote healthy life and well-being for all people. Not for rich people. Kan atau? For city people. Enggak. Jadi prinsipnya itu. Bukan menghapus. Kris itu adalah menstandarisasikan layanan kesehatan agar orang-orang yang bawah dapat layanan yang sama dengan orang-orang yang mampu. Selamat menikmati.